Halo semuanya, nah di video kali ini, cara kita membayar Wifi Indihome ataupun membayar tagihan Wifi Indihome pada aplikasi Mitra Shopee. Nah biasanya kan kalau kita dari aplikasi Shopee langsung itu bisa, tetapi agak mahal dikit ya teman-teman ya, kalau di Mitra dia lebih murah. Oke silahkan teman-teman coba aja. Oke jadi disini untuk cara kita membayar, silahkan kita buka aplikasi Mitra. Kemudian di aplikasi sini kita cari di bagian Telkom, karena kita pakai Indihome ya teman-teman, jadi Telkom. Disini kita pilih yang Speedy Indihome atas ini. Jadi disini silahkan teman-teman masukkan nomor pelanggan Wifi-nya, ataupun Wifi teman-teman itu kan ada nomor pelanggan, nah itu silahkan teman-teman masukkan disini. Nah dikarenakan saya ada simpan ya, nah ini misalnya nomor pelanggan saya seperti ini. Ini saya juga sudah simpan, jadi kan kemudian hari saya ingin membayar tagihan itu gampang, nggak perlu input lagi. Oke sekarang kita tekan periksa. Nah jadi disini muncul ya teman-teman ya. Nah disini kita tagihan pada bulan ini yaitu Rp367.950. Oke jadi disini silahkan kita tekan saja lanjut. Nah jadi disini seperti ini ya, kita juga bisa menggunakan koin Shopee ya teman-teman ya, kalau mau menggunakan silahkan. Oke misalnya saya gunakan koin Shopee, kemudian disini kita tekan bayar sekarang. Oke kita tunggu. Nah disini saya menggunakan sidik jari ya teman-teman ya, untuk pembayaran. Nah kita tunggu lagi. Nah maka disini tagihan akan diproses dalam 24 jam. Jadi disini kita tunggu saja ya teman-teman ya. Biasanya nggak lama sih teman-teman ya, itu nanti bakalan dapat notifikasi kalau Wifi kita sudah berhasil dibayar ya teman-teman ya. Oke jadi caranya seperti itu saja ya teman-teman ya. Semoga video singkat ini bermanfaat ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau aplikasi Shopee Meter nanti saya taruh link downloadnya di bagian deskripsi video saya ini. Oke semoga video singkat ini bermanfaat. See you next video. Dadah.